P5 ini fleksibel sekali teman-teman gitu ya. Saya mau bawa kita sekilas juga kepada asesmen dalam P5. Ini perlu banget teman-teman gitu ya. Nah di dalam P5, sama seperti di intrakurikuler, kita tetap harus melakukan asesmen awal. Di mana kita harus mengetahui kondisi awal muridnya kita. Untuk apa? Sehingga kita mau bisa membuat P5 ini disesuaikan dengan kemampuan murid. Kenapa harus disesuaikan? Karena yang menjadi pelakunya adalah murid. Peran guru adalah sebagai fasilitator tanpa membawa muatan pelajarannya. Ketika saya adalah guru IPA, maka saya ke kelas P5 nggak melihatnya dari kacamata atau sudut pandang guru IPA. Tapi kita melihat secara holistik, teman-teman. Kita sebagai fasilitator gitu ya. Nah banyak terjadi. Ini juga miskonsepsi. Di P5 itu murid itu sebagai objek. Pelaku utamanya adalah guru. Kenapa? Perlu Bu Erlina Prayan P5 kami ini nanti sesuatu yang wah gitu. Teman-teman, ingat teman-teman. Kita nggak sekedar menyasar produk. Tapi kita menyasar karakter yang tercermin di diri murid. Nah, yang kedua adalah penggunaan asesmen formal. Ini kita gunakan mulai dari selama proses. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk memberikan informasi atau umpan balik selama proses berlangsung. Apa yang perlu diperbaiki? Ya, gitu teman-teman. Jadi kita harapkan nanti di endingnya kita ketemu tuh bener-bener efektif menemukan apa sih yang menjadi kekeran kita tercermin di diri murid. Sesuai dengan apa sih dimensi yang kita keker, elemennya apa, sub-elemennya apa gitu ya. Kemudian kita tetap juga mengadakan asesmen sumatif. Jadi di P5 teman-teman tetap ada asesmen sumatif. Ini adalah penilaian yang kita lakukan di akhir periode dari proyek. Dengan tujuan apa? Kita ingin mengavaluasi pencapaian murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang kita lakukan bersama di kelas P5-nya kita. Tapi ingat teman-teman, tujuan kita selalu mengakir daripada karakter. Kita mau lihat lagi. Teman-teman, saya mau ngulang lagi. Karena kita tadi menyasar karakter, kita punya pertanyaan. Bolehkah di kelas P5 produk itu gagal? Boleh teman-teman. Ketika produk gagal, bukan berarti murid nggak belajar atau nggak mengalami penguatan karakter. Tapi kita perlu membawa murid untuk berefleksi. Mengapa sampai ada hold sehingga proyek kita nggak berhasil? Ketika proyek tidak tercapai, bukan berarti kelas P5 itu gagal. Tidak, teman-teman. Karakter itu pasti termuat di diri murid selama prosesnya. Jadi ketika proyek juga nggak uang, atau kok hasilnya nggak sempurna banget, itu nggak apa-apa, pain-pain saja. Tapi kita juga perlu mereview kembali, bukan berarti yaudah hasilnya nggak apa-apa, nggak bagus. Kita tetap merindukan kelas itu menghasilkan sebuah produk yang sangat bagus, yang juga nanti bisa dibagikan dan menginspirasi sekolah-sekolah ataupun peserta didik yang lain yang ingin juga melakukan atau yang mungkin bisa meng-ATM P5 tersebut. Ketika memang kontekstualnya itu bisa menjadi isu atau keresahan di daerah yang ingin meng-ATM itu. Seperti itu ya. Teman-teman, kapan kita melakukan asesmen? Ini adalah garis besar dari rapor, teman-teman. Kita bisa melihat. Ini modul P5, bukan rapor, modul kita. Asesmen formasi awal kita lakukan ketika kita di tahap awal. Ini saya ambil satu tadi, cara pelaksanaan dari P5. Mulai dari find, menemukan. Maka teman-teman, ketika kita ingin melakukan penemuan juga di asesmen awal harus dilakukan. Kita melihat kesiapan murid. Kemudian kita mau membayangkan atau imagine. Maka di sini asesmen formatif selama proses. Sampai nanti di akhir kita mau lihat sejauh mana pengerjaan proyek. Maka itu asesmen formatif di akhir. Oke, kita mau lanjut. Nah, teman-teman, kita mau rinci asesmen awal ini. Kita mau lihat bentuknya apa saja. Jadi asesmen awal ini, teman-teman, boleh kita sajikan dalam bentuk rubrik atau umpan balik. Dari pendidik boleh, dari peserta didik juga boleh. Tergantung dari kebutuhannya kita. Bahkan boleh lisan, teman-teman. Kita boleh tanya jawab, gitu ya. Sejauh mana pemahaman murid kita. Nah, pernah nggak sih kamu melihat di mana sampai itu sepertinya mengganggu atau membuat kamu tidak nyaman? Nah, itu bagian dari asesmen awal. Itu kan tanya jawab kita, gitu ya. Nah, teman-teman, asesmen awal ini perlu dalam penentuan dimensi elemen dan sub-elemen yang akan kita buat. Dan juga kita bisa mengetahui kesiapan murid dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang akan kita buat. Dan kita, teman-teman, akan mengetahui minat dan cara belajar yang disupai murid kita. Minatnya murid ini kemana nih, gitu ya. Ingat, teman-teman, bonding yang kuat antara murid dengan buru akan membentuk keefektifan belajar yang lebih ampuh, gitu ya. Jadi, kita perlu mengetahui minat murid kita, gitu ya. Dan kita juga mampu mengetahui kondisi orang tua, bahkan lingkungan. Sedalam itu, ya teman-teman, kita bahkan sampai tahu gimana orang tuanya. Kita bisa bertanya dengan beberapa butir pertanyaan yang sesuai dengan apa yang ingin kita keker ke murid, gitu ya. Yang menjadi gambaran asesmen awal untuk kita, gitu. Next, kita mau lanjut. Sebentar, teman-teman. Oke, nah kita mau lihat karakteristik dari asesmen. Sebentar, teman-teman. Kayaknya terlewat, ya. Nah, yes. Kita mau ke asesmen formatif dulu, ya. Ini, teman-teman, asesmen formatif ini berkala sepanjang proses pembelajaran. Berarti selama proses P5, guru harus melakukan asesmen formatif, gitu ya. Nah, boleh berupa rubrik juga, boleh berupa umpan balik, ya. Dari murid juga boleh, ya, ya. Nah, teman-teman, tapi tetap kita yang membimbing, gitu ya. Nah, boleh juga berupa jurnal, boleh refleksi, atau esai, ya. Jadi, teman-teman, selama asesmen formatif ini, guru juga mengadakan asesmen formatif terhadap dirinya. Atau melakukan self-assessment. Untuk apa? Kita juga perlu memperbaiki diri kita sebagai fasilitator, gitu ya. Nah, kemudian, teman-teman, mitra satuan pendidikan dalam proyek profil, ini juga perlu mengadakan yang namanya asesmen formatif. Misalkan orang tua atau narasumber yang kita lebatkan, ya, untuk membersamai di kelas P5. Nah, untuk apa sih harus ada asesmen formatif? Kita mau mengetahui ketercapaian murid sampai saat kita akan melakukan asesmen formatif, gitu ya. Kita juga nanti akan lihat tantangan dan keberhasilan murid, gitu ya. Dan kita mampu memberikan umpan balik dan refleksi selama proses pembelajaran. Jadi, di pertemuan P5 besoknya ada perbaikan, pembaikan, gitu ya. Nah, kemudian, kita juga memperbaiki proses pembelajaran, gitu ya, selama prosesnya. Sehingga nanti lebih efektif perlaksanaannya. Nah, teman-teman, kita mau melihat karakteristik asesmen formatif, ya. Jadi, teman-teman, asesmen formatif yang kita lakukan ini nggak usah berisiko tinggi, ya. Jadi, ini juga tidak seharusnya digunakan untuk menentukan nilai rapor, keputusan naik kelas, kelulusan, atau keputusan-keputusan penting lainnya. Ini kita mau mengeker sejauh mana kita efektif berjalan, seperti itu. Nah, asesmen formatif juga dapat menggunakan berbagai teknik atau instrumen, ya. Jadi, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Dan, teman-teman, asesmen formatif dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran yang sedang berlaksum, ya. Ini lagi, teman-teman, juga dapat menggunakan berbagai metode yang sederhana, ya. Dilakukan di awal juga boleh, ya. Dan instrumen asesmen yang digunakan dapat memberikan informasi yang tentang kekuatan dan juga kelemahan kita di mana. Nah, asesmen formatif ini kita lakukan di akhir, kita mau melihat gimana sih pengembangan kompetensi diri murid kita dan kita bisa melihat, mengikir, apa sih proyek ke depan. Nah, ini bisa salah satu, ya. Terima kasih. Terima kasih.